Kita balik ke kasus Fina dan Eki Misa, Baris Krim Abbas Polri akan memeriksa Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap AEP dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Baris Krim Polri. Pemeriksaan Sakatatal sebagai saksi terkait adanya laporan AEP dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Fina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Sakatatal, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024, namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Sakatatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Sakatatal sebagai saksi. Sakatatal akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Sakatatal akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Sakatatal sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain oleh didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Sakatatal saat ini masih menunggu hasil sidang penijon kembali dari Mahkamah Agung. Pihak yang berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Fina dan Eki. Lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirobon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Pemisah pasak sidang peninjauan kembali digelar Sakatatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, diantaranya dari Singapura dan Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Fina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun. Sakatatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Sakat secara langsung di Cirobon, Jawa Barat. Maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Sakatatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirobon, Jawa Barat, Miftah Hudin, Ainews melaporkan. Pemisah Kuasa Hukum Sakatatal, Edwin Partogi, optimis. Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurutnya pihak bukti ini baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecerakan bukan pembunuhan. Harapan kami ya, Mahkamah Agung, kami akan mengabulkan permohonan PK dari Sakatatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, nofum saksi dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kesalahan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Dr. Muzakir dan ahli Dr. Polresi Kudusuh Hendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Polresi Kudusuh Hendar dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Jadi Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan pengharian itu menimbulkan dampak yang berbeda. Kalau luka akibat pengharian maka akan ada lebam luar baik karena alat itu, alat tangan, kayu, atau batu, atau apapun itu menyentuh kulit. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas. Nah itu dia, apa-apa luka luar rebamnya itu tidak begitu dominan. Itu yang kemarin dijelaskan juga loh, terburu sendar. Di sisi lain, sekalipun sakatatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyigung soal spekulasi terkait dengan pemberkosaan. Nah ini sebenarnya jauh lebih penting buat tujuh terpidanda lainnya. Jadi kalau dari soal itu juga, yang tuduhan soal pemberkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta. Karena tidak ada bukti-bukti fisik yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina, itu masih lengkap. Agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemberkosaan masih lengkap, dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya. Termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan oleh pelaku. Yang mengaku mengantongi bukti baru atau nofum pamungkas, Rifaldi salah satu terpidanda kasus Vina akan mengajukan peninjauan kembali. Selain nofum pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rifaldi alias Ucil, salah satu terpidanda kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rifaldi mengaku memiliki nofum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rifaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rifaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Rifaldi dari kecil hingga saat ini namanya Rifaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan kelahirannya juga tetap namanya Rifaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa, gitu tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu, bahwa Rifaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain dari itu ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli, kami akan menyerahkan ke tim Bandung. Karena sekarang kan tim yang Cirebon ini, SWR, itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu orang tua Rifaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rifaldi berada di kawasan Pandesan, kota Cirebon bersama teman-temannya. Rifaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papua di sini berjuang, buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ini disampaikan berhadap baik, tidak baikkan nanti? Cuma perbaikan nama aja itu. Dengan saksi-saksi temannya yang udah pada muncul, mau. Rifaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari enam terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan.